Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah suasana di halaman masjid ya Sekitar jalan Natan Road Tanpa polisi turun tangan Karena para TKW terlalu padat berkerumun Tapi tidak bisa dihindarkan lagi ya Karena selain hari lebaran Kemarin itu hari minggu Hari public holiday Jadinya bertepatan Dengan hari Raya Idul Fitri Tampak itu Para TKW berkerumun Nah itu suara polisinya Yang melarang berkerumun Tapi dibiarkan ya Karena tidak bisa terhindarkan Selepas sholat Idul Fitri Jadi ada yang langsung pulang Jadi lewat saja itu sebenarnya TKW itu lewat Dan tidak boleh berkerumun terlalu lama Polisinya tidak terlalu tegas Karena mungkin sudah mengerti hari raya Hidul Fitri Hidul Fitri Dengan mat islam merayakan Hari kemenangan Setelah kita satu bulan berkuasa Dan mereka bertemu Dan saling mengucapkan Menurutkan Para TKW yang libur hari Minggu Jadinya double Karena hari Minggu juga Hari Barat TKW juga libur Public holiday Hari buruh sedunia Jadinya Sebagai gantinya Hari Senin Maka Lebih padat Yang sholat di masjid Dan Majikan juga Memberikan izin Untuk mengganti Hari liburnya Para TKW Beberapa TKW itu Ada yang diberi izin Oleh majikannya Untuk Mengganti hari libur Mingguannya Nah ini tampak depan Masjid Kaulun Simshasui Hong Kong Polisi masih Berjaga-jaga Di depan Sebagai antisipasi Terjadi Serumunan Yang saling dorong TKW Masuk antara keluar Masuk Tidak bisa Dibingunggahkan lagi Jadi Dan beberapa saat Setelah saling dorong Itu TKW Karena Untuk masuk dan keluar Jadi satu Di belakang masjid itu Juga sudah diatur Jadi tidak terlalu saling dorong Dan ada Polisi wanita juga Yang berjaga Di pintu belakang Masjid Ada yang Di taman juga penuh dengan TKW Setelah makan-makan Mereka duduk-makan Mereka duduk-duduk Man Dan salah satunya Juga Ini Cukup Menjeng Exit Yang ini Juga Dibadaku Oleh TKW Yang setelah Melakukan sholat Makan siang Di Juga Hantin Pakistan Di sini Ada lokasi terdekat Untuk cari menu Makanan Nah demikianlah Keadaan Hari Raya Jujur Fitri di Hongkong Terutama di Tsim Shasui Sekitar Masjid Kaulun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minal aizin Wapak izin Mohon maaf lahir dan batin La ilahe l-Allah Allah Allah Muhaqbar Vajri la ilahe l-Qam Allah Muhaqbar Allah Muhaqbar Allah La ilahe l-Qam Allah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.